mbak berarti si datu sipun tiang dungung itu nggak ngomong-ngomong makanya dikenankan tak ngomongi dungung orangnya yang mandi yang mandi dungani diw logikan nggak lah kira-kira dungung mandi orangnya orang negar nggak mbak logikan logis sekali mbak orangnya orang melarat indra dulu kan tanya mbak apa yang jenengnya penglarisan jawab aku rak menekan ya logis nggak kira-kira kayak kira-kira enak penglarisan golek duit cukup penglarisan coro bakul-bakul kira enak singurapayu ayo salahno misalnya badai nyembeli kewan kan ketah nonton jawab ya mbak ketah permisi nonton jawab ya mbak lah ya jelas nonton jawabnya udah sadowo-dowo nah kadang nonton tiang niku nyembeli ngantos atusan kewan nah dengan jalan jalan kandek menuju jalan surga nah nonton itu beri pun mbak yang jauh nonton itu ya kalau masalah aturannya harap ya aku tau ratek mudeng sampai 6 resulasi ya dikau pak yai-pak yai yang tukang beleh kewan pengorbanan gue ya mbak nonton sesuatu yang dibunuhnya kan diwak itu lah ya makanya urib aku tak sempurna ini aku tinggal anak rosa jati kan gue nonton aja nah ini menurut jawa katanya mengatakan itu pribun mbak hukumnya ini menurut jawa ini ya ini menurut dia menyempurnakan sesuatu yang aku mati khususnya Allah maksudnya uribnya yang balik kalau tidak salah urib yang dimaklukan ini disempurnakan ini yang asalnya tukang lemah ya balik nang lemah yang tukang angin balik nang angin yang tukang banyu balik nang banyung yang tukang geni balik nang geni aku kalau kewan ini bodoh loh jadi ini jadi ini juga dibedakan ini cara bahannya kalau babi waduh sebarang ini bodoh tukang bumi benih banyu angin juga nyatanya yang lebuh metu ya rapi itu tukang nyatanya yang banyu 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 anak ini diciptakan ini pasti ada manfaatnya oke mbak harusnya oke saya ini sama ini ya sering mendengarkan enak sawanai agama aku tidak duding agama satu-satunya ya si sering nyalah ini gaya ini gusti Allah kira-kira kuplak gak wih padahal di nilai ngaji ini sudah di sundu langit ini jelas saman mesti mire ngera ngerasa tak ngalu bisa nilai terus di inginan ini kan ya tak ngomong ini dengan adanya agama apapun leksi tukaran berarti agama ini salah gak cocok kalau tujuannya masak tujuannya agama ini lewis dati agama itu tak ditukaran tidak makanya sekarang kalau agama terus seolah-olah untuk mau ikut-ikut noto negara ya beginilah jadinya semerawut bah jadi tujuannya agama yang tak di mbah no ya surah nyelidiki kan nguasi kanan ya tujuannya agama ini gede ini agama ya ngoleh bis gede agama ini harapi nguling ini negara kuih tujuannya agama tapi yang agama yang kurang ngajar ya agama gak semudah semua jelek ini ada yang baik ada yang benar jadi ada yang salah ada yang benar agama itu gak oleh karu kinudrati alam apalagi agama ini gak hanya apa aku tikon ya yuwis itu kan mbah itu gak ada agama ya iya makanya dik nganani saat ini gusyalah di agama aku kan milo agama di gusyalah gitu ya terus enak nah ya saat ini gusyalah perintah aku sembahan kan mbah noh mau ngomong bantino ya jendat-jendit kan jadi saat ini rasanya benar tapi tak jelasnya nyembah Allah seperti orang-orang wujudnya hukumnya kapir makanya saudara-saudara kita yang merasa ter keconyok rosal ini aku tak ngomongi kalau mbah noh seandainya kurang ajar ini siap diadili tapi gak nyalah ini mbah noh kuyo mocong ayatnya kuno kok yang kebanyakan sampai 80% banyak ratusan orang yang kesini yang ingin belajar tentang ajaran jawa kebanyakan itu ya ada sebagian minta tolong ada ya tapi 80% kebanyakan ingin belajar tentang ajaran jawa sama mbah noh kasunya tanya itu Hai neka dus Ustadz Kiai untuk nanti mbak pergi intinya badai belajar Jawa kali ini dengan kata lulu lulu kok orangnya piye wangi kira-kira kajinya enak seketisan singri ini ngomong-ngomong dengan tanggerti mbak ingin nopo ya baikkan sampungnya nih berdasarkan artikan bisa dikatakan sampung-sampung mumpuni ya kayaknya lo pokok pengen belajar Jawa lagi kan gini tadi nimbang ngeyoutube kan kowe digoblok nih kan kan ya lah terus rinikin rungok nih terus akhirnya jurhat ngelele jurhat ini loh lamba ngendik aku kowe digoblok nih kalau kan gmirengakan suantan nimbang terus kakiri kalau jurhat ngiriki berarti kalau rasanya kan berarti kalau digoblok nih saat itu mbak lu saat kita baliknya nang sampe anakku kan ngelele lirik digoblok nih Hai tergantung lakmu ngerasa nih ndak mbah aku rasakan secara tidak langsung saya ini dibodohi lebodohi piye cerita ya lele Mbah saya jujur ngomong apadanya iya tak seneni malahan ya no no dulu mbah aku sebelum berangkat haji dari temen-temen yang udah kesana katanya begini 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 wismacem-macem ya terus titik po ini yang dinamakan istigrok ya aku biye pasrah mbah lah biye omongi sing wispodoro no bisa hakiki kan ngono ya lah terus tak tekoni lah sampean istigrok ngekono iso hakiki enggak jawabnya gedek-gedek aduh mbah hakiki hakiki ya kan gitu ya dengan keadaan yang berdesak-desakan panas luar biasa wih ndak ada gonggangi manusia mbah seandainya awakku enggak sehat sampe kedorong temen aku robo diinjak-injak aku mati disana kan ngono ya jawabku Alhamdulillah aku kan ngono aduh mbah kok begitu lo ngine ojo nyala nih mbah nose yang aku dengarkan dari Pak Kiai Pak Kiai Pak Haji itu ngomongnya lah mati nang konogi termasuk diaran mati sahit masuk surga aku lah krumu kupengku aku rawani ngomong leh aduh mbah mboten kulo sakniki sadar sadar tergantung sampean orayu tergantung sampean umbah noradati provokator aku kan ngono kan aku jujur jawabnya jujur kalau nganti orang sehat ambruk gak kono dideng mati makanya jawab Alhamdulillah mati gak kono kok bisa masuk surga kan kan nah terus tiang-tiang ngonton itu justru malah seneng mbah namun mati tembriko malah itu tujuan utama makanya kadang orang berangkat ke sana itu kan umur sudah tua justru malah didaftarkan suruh berangkat ada dengan tujuannya itu untuk biar beliau itu mati di sana gitu ya gini ya leh jadi kita ya tidak boleh menyalahkan ya ya sebagai saudara kita umat islam karena Pak saya ini beata ini mulai bayi lahir cengger ya ibaratnya kertas putih ya mulai itu ditulisiko yang mau kita mau jadi ini nganti jawa hilang jawa nih padahal kalau dinilai kan kita penduduk tanah puluh jawa ya seolah-olah ini seolah-olah jawa ini diharapkan ya secara tidak langsung dibaksakan mau diharapkan ya kalau kita mendengarkan pidatonya Bung Karno ya kalau di Indonesia jadilah Islam Indonesia Kristen Indonesia Hindu Indonesia jadi gini leh jadi orang monco itu kagum dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang bisa dikatakan Pancasila ini ya mas jadi ini kalau kita analisa agama apapun ya kalau orang itu masih beragama otomatis belum bertuhan mas jadi otomatis belum menjalankan Pancasila padahal inti Pancasila itu segala-galanya ketuhanan ini kemanusiaan ini keadialan ini persatuannya jelas ya makanya belum otomatis belum bertuhan kenyataan ini kirokiro lewis bertuhan dan mengeterapkan dasar Pancasila orang enak oleh kirokiro demo menyalahkan orang lain terus gontok-gontokan enggak ada apalagi dengan yang dicengram Garuda benika tunggal ika kehebatannya Indonesia nih banyak suku ras agama ratusan kapitayan bisa bertatu ya cuma satu itu yang penghalang nih rasa perlu tak sebut nih semua orang bisa memandang tapi kenapa wong ngomong nih koyok Mbah loirawani ya Mbahno siap diadili siap cita-cita nam Mbahno ya li Mbahno sebagai orang Jawa lahirku nang tanah puluh Jawa sing tak pangan wulu wetuning bumi Jawa aku tuwong tekal leluhur Jawa terus aku menemukan ajaran Jawa terus ikara petak bangkit nih saat dani uraw leh ngkodisik ngelele tak dikoni koyok Mbahno ngerasa nih kenapa suaranya Mbahno lantang tanggeng ngimbangi suaranya singurah genah wes koyok Gus Nur somat ricik siap bahar bismir ya udah muji-muji putu nabi ya apa ya begitu itu sang kemi putu nabi le omong Hai padahal Mbah jelas ya nabi waduh ajarannya cinta kasih betul Hai mentang-mentang putu nabi berarti duduk ajaran putu nabi Hai ajaran putu berhalau boleh sang kemi kaya buta tonge Hai Mbah akhir-akhir Niki kan sakniki ku muncul Mbah berita-berita nge tengini media-media ngeku Hai tiang merdambel ten Arab ya TKI-TKW ini ya kadang-kadang inti-inti ku sambun juhat ini temerika ini ku tidak sesuai dengan predikat yang dinamakan Mekah sebagai kota suci eh kan kadang-kadang ini di sini ku pripun kok rakti kok atas Mekateng saya ingin ini deh sing jarani tanah suci-sucine sing ndani kumbang selaya suci ini sing ndi lele singkoyok mba omong ini memangnya sudah aturannya Hai sandene terjadi begitulah sampai coro laporan nang keamanan ndak ada coro anu tanggapan Hai jadi kayak aset disana itu memang sengaja bener-bener memang sengaja-sengaja Oh iya iya lezekan sing jarani kok bisa ditar katakan tanah suci ya Oh iya kalau tanahnya memang suci leh jadi dimanapun sak lumai bumi kuruping langit dari paham bahno yo bit nanti kalau menyalahkan bisa disalahkan tapi harus bisa membenarkan jadi sak lumai bumi kuruping langit yang dinamakan tanah isu bisa dinamakan tanah suci ngeloleh sing Inggris yu tanah suci sing Cino yu tanah suci sing Jawa yu tanah suci sing Jepang yu tanah suci karena apa Mbahno bisa mengatakan tanah suci kui boleh gaya nimbah halam manusia kurai songgai lemah bisa dikatakan suci saat letak-letaknya banyak bisa dikatakan suci apapun yang terjadi kalau manusia tidak bisa membuat itu kata-kata Mbahno bisa dikatakan suci eh jelas ya tapi sebaliknya nanti kan kita omong nih ya saat lumai bumi kuruping langit kalau masih bikinannya manusia bisa salah bisa benar tidak boleh dikatakan suci sejak ini contoh nih hukum negara hukum agama hukum adat apa sing sekaya ini menungsa bisa salah bisa benar secadari tidak langsung sejak ini gara akal-akalan sing salah di bener nih sing bener disalah ini gara-gara jauh duit Hai ini pejabat-pejabat sing rungok nih lah ratrima kongkori nih jadi ini saat ini dari pendidikan nganti saudadi pejabat ini aslinya sing digoleh kan bibit sing ngunggul ya leh kenyataannya gaista ini gak saunggul-unggulan nggak ada kaitannya karo rambatan ini terus orang enak duwiti melkaru gedes leso dati hati ini saya bisa ora berduli ora coro ora pinter-pinteran lagi secara tidak langsung orang golek bibit tunggul kalau duit ngebangi ini saja kenyataannya bisa ikhla ratrima benti rungok ini pejabat-pejabat wakil rakyat wih ngembah nedewe ponaknya ngelakoni kok lele desara e pinter aduh nah terus gak wikan terus aturannya menungso ya dari sing kuasa ya menungso sing iso dadeknya menungso jadi ini sing iso dadeknya presiden bupati wali kota coro bupenur camat lurah kita alasin mis wujud menungso sing iso dadeknya bukan yang kuasa tak bantah karena yang kuasa kuasa sebagai saksi yang bisa nata perwujudan ya sejak ini gustialah segala-galanya ya menjalankan lagi dengan gustialah wih sorasah kampanye mendinokan di rumah gitu gustialah aku jaduk jadi pengen jadi bupati wih sorasah rono rono pelis percaya dengan gustialah enak tuh serantek duit piram-piram ya wih sorasah kampanye enggak pilihan kira-kira ya nol mbak berarti sedatu simpun yang dungung itu enggak betul krono sing kuasa makanya dikenankan tak mau itu ngoreng sing mandi sing mandi sing mandi dungani diw logikan nggak kira-kira dungung mandi orang yang mudah enggak mbak logikan logis sekali mbak orang yang melarat indera dulu kan tanya mbak apa enak jenengi penglarisan jawab aku rak bener kan ya logis nggak kira-kira logis mbak yang kira-kira enak penglarisan golek duit tukup penglarisan coro bakul-bakul kira enak sing rapayu ayo salahnya kalau ngomong ini mbak salah salahnya makanya jawabannya kowe di goblok nih jadi dengan ada tulus ikhlas lahir batini makanya dasar ini mbak kan percaya diri takut diri sendiri jangan menyalahkan orang kalau udah takut diri sendiri tidak menyalahkan percaya diri berarti sudah menemukan Tuhannya terima kasih terima kasih